dan kita divonis pendapat itu keramat selesailah kalau kita cerita keramat padahal sangat ilmiah nah kita mampu menghargai apa yang telah diberikan kepada beliau-beliau menjadi tanah airnya dan kita kembali kepada kita kita sejauh mana mengenal republik ini, mengenal bangsa ini yang saya hormati yang saya banggakan yang wajib kita untuk mencintainya adalah bapak-bapak sepuh, bini sepuh dan para lima ulama peroyai khususnya keluarga bagi muslih ma'ashirul muslimin rahimakumullah khal itu bukan untuk mitos khal itu bukan untuk mengangkat atau satu kebanggaan tapi khal itu untuk memperingati kita semuanya atas jasa-jasa para ulamak-ulama para awliya para pendiri bangsa dari kita melihat berdirinya pesantren sampai tegaknya kembali sangsaka merah putih perlu sekali dengan perjuangan-perjuangan yang tidak mengenal lelah tidak pernah mengenal capek tidak pernah mengenal putus asa apalagi kalau kita mau menengok daripada perjuangan-perjuangan para pendahulu yang memberikan kesemangatan-kesemangatan yang luar biasa namun dalam hati kecil saya itu terkadang bertanya kemana sejarah-sejarah para beliau makanya perlu dengan adanya khal-khal tersebut supaya kita mempunyai wawasan pandangan dalam wawasan agama dalam wawasan kebangsaan jauh pandangannya kalau kita melihat yang sekarang ini sudah ada bangunan yang megah terkadang kita berpikir melihat bagaimana para pendahulu membangun tempat-tempat sarana ibadah teknisinya luar biasa seperti ketika membangun masjid demah kita terbukuh dengan soko tatal dan kita difunis pendapat itu keramat selesailah kalau kita cerita keramat padahal sangat ilmiah mengapa demikian kalau kita berbicara 2000 tahun yang lalu gunung yang pernah meletus diantaranya gunung murio gunung murio tersebut letaknya di Kudus, Jeporo sampai Purwordati rata-rata bangunan rumah yang mulai Purwordati sampai ke demah khususnya rata-rata rumahnya jarang bahkan tidak ada yang pakai fondasi beton karena apa di daerah demah mungkin bisa saja satu kilo dari atas bumi ke bawah kurang juga bisa mempunyai kandungan gambut yang luar biasa apalagi letaknya demah di tinggung kungan bunuh sapi kalau kita melihat peta Jawa Tengah apabila kita melihat dari pantai Jepara bahwa gelombang itu datang dari barat tapi kalau kita melihat dari sebelah selatan Semarang, Kendal sampai Pekalongan gelombang datang dari utara selalu gelombang itu teburukan antar yang ke timur dan yang ke selatan karena faktor bunuh sapi pasti airnya kalau deras ya deras kalau musim ketiga seperti masa kemarin-kemarin kalau kering-kering betulan kalau basah ya gak tanggung-tanggung maka pada waktu itu Sekajin Sultan Abdul Fatah sampai ke Sultan Trengono menempatkan angkatan lautnya pada waktu itu tidak di demah ditempatkan di Jeporo yang dekat dengan Karimun atau Mandalika atau Mondoliko arus yang berbeda arus arus di Selat Mondoliko itu berat kalau kita nyemplungakan jaring itu tahu-tahu sudah jauh jaringnya ketemunya mungkin di tempat yang lain karena arusnya ada tiga di situ kalau kita melihat itu bahwa angkatan laut pendahulu orangnya jago-jago bisa mengendalikan mengemudikan kapal-kapal yang berbeda gelombang dibanding utara atau bagian barat daripada Karimun ataupun Mandalika itu hebatnya Portugis tidak berani meliwati itu mesti muter karena apa nakodanya tidak menguasai daerah selat-selat tersebut yang saya kagum bangsa kita pada waktu itu sudah menguasai ilmu kelautan berarti bangsa kita ini termasuk maju tidak benar maju kalau sudah maju tolong jangan dimundurkan negara kita itu tidak berapa sedikit negara berkembang kalau berkembang berkembang terus kapan buahnya kan gitu ya kita kira-kira berbuah itu hebatnya maka bangunan yang ada di Demak tiang delapan yang ada soko dalam masjid Demak salah satunya apa soko tatal satu meter satu meter satu meter bulungan yang diikat oleh besi ditumpuk kita sekali lagi ngomong wah itu kramatisunan kali jogo padahal sangat ilmiah mengapa kita fonis dengan kramat dulu tidak berarti kita mengingkari adanya karoma coba ternyata tiang-tiang tersebut elastis karena tanahnya itu mungkin lemah tiang-tiang yang delapan itu untuk dijaga supaya tidak patah maka dijaga oleh soko tatal tersebut pengimbang penyihimbang itu luar biasa pada waktu itu sudah sejauh itu walaupun dengan alat-alat yang sederhana ini satu yang kedua ketika kita melihat Borobudur atau Prambanan sangat istimewa sekali apa diantaranya batu-batu besar yang hebatnya mungkin itu satu ton ada bagaimana tekniknya untuk menyusun batu-batu itu sendiri bukan kita berpikir itu pelekatnya pakai apa ada yang pendapat telur putihnya telur untuk lemnya dan sebagainya pada waktu itu belum ada semen oke lah pendapat tapi saya tidak kesana saya yang lihat hebatnya apa bagaimana tokoh-tokoh bangsa kita dahulu bisa memperhitungkan di mana kaki gunung kaki gunung adanya Prambanan dan Borobudur tidak terlepas dari gunung Merapi sudah dari semenjak dahulu bergerak tanahnya para beliau mampu melihat palung-palung atau geologi purkanologinya sangat menguasai tanah batu yang berat sekian di bawahnya ada palung-palung atau tidak atau sumber-sumber air yang berhubungan dengan sungai-sungai lalu kalau kita bikin disini batu-patu numpuk atau Borobudur tersebut bagaimana tidak tergoyahkan tergoyang oleh reaksi daripada gunung-gunung atau gunung Merapi khususnya pada waktu itu para beliau sudah sampai ke sana pola pikirnya lalu tegak lurusnya ketika tanah itu tidak rata bagaimana dia membuat menggunakan ilmu falak dari mulai lintang utara lintang selatan lintang timur tegak lurus atau tidak padahal pada waktu itu kompasnya itu masih alami tapi sudah begitu jauh bangsa kita luar biasa perambanan sama lebih tinggi keduduannya kalau tidak salah dengan Borobudur dan lain sebagainya apa yang tercapai oleh para pendiri pendiri bangsa ini para pendahul ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli dan lain sebagi